Punggisan, apa yang kita bahas nampaknya langsung terjadi di muka persidangan hari ini bahwa pada akhirnya Kiai Haji Ahmadis Omuddin tetap saja dipersilahkan untuk bersaksi di muka persidangan. Komentar Anda? Ya, bahwa Hakim mempunyai otoritas untuk menilai sebuah keterangan ahli apakah memang dipertimbangkan ataukah diabaikan kan begitu. Saya yakin bahwa Hakim sudah mempunyai penilaian dalam majlis itu bahwa siapa yang diberikan pertimbangan untuk memiliki nilai atau bobot karena apa yang disampaikan oleh Kimi Ftakul Ahyar sudah sangat jelas, clear bahwa Pak Basuki Cahaya Purnama sebagai terdakwa telah melakukan penistaan agama dan menista ulama sekaligus memecah belah umat, mendangkalkan umat. Kenapa? Hari ini banyak juga buktinya bahwa tindakan Pak Basuki sebagai terdakwa ini adalah memecah atau menista agama saat ini sudah banyak juga. umat-umat Islam yang memiliki pemahaman yang tidak jelas bagaimana seharusnya berkiblat. Apakah kepada ulama, apakah kepada siapa? Nah, kan begitu. Khusus mengenai makna awliya ini. Nah, jangan lagi ditambah oleh kesaksian-kesaksian dari ahli agama yang apalagi dalam satu lembaga. Ingat bahwa saksi agama inti daripada yang disampaikan di dalam forum pengadilan bukan hanya sebagai keahliannya, tetapi juga ada motivasi, dakwa yang mulia. Bukan hanya sekedar menyampaikan keterangan sebagai ahli. Karena ahli agama, ahli agama Islam. Berarti yang bersangkutan harus menyampaikannya dalam bentuk kemuliaan, dalam bentuk dakwa. Bukan hanya sebagai ahli. Kalau ahli apa bedanya dengan sinukrogronya? Sinukrogronya itu kan seorang ahli agama. Dan dia fasih. Dan dia berhaji di Mekah. Berpuluh tahun di Indonesia. Dan fasih lebih dari ulama sekalipun. Tetapi siapa sebenarnya dia? Nah, kan begitu. Nah, di dalam pemberian kesaksian ini bukan hanya sekedar keterangan sebagai saksi agama Islam. Tetapi dia adalah Kiai. Nah, Kiai adalah orang yang dihargai, diikuti, diamini pendapatnya oleh umatnya di bawah. Dalam hal ini, setidaknya adalah warga Nadatul Ulama. Kan itu yang harus dijaga. Jangan sampai menimbulkan persoalan baru. Bahwa kok ini berbeda ya di dalam Nadatul Ulama. Wakil Rais Am sudah menyampaikan, tapi kok ini? Apakah pada akhirnya dalam organisasi Nadatul Ulama yang sudah sebutkan tadi, Pemahaman itu selalu strik berlandaskan pada satu pemikiran yang tegas dan sama secara keseluruhan? Sebagai satu organisasi, saya kira kalau memang pimpinannya, Wakil Rais Am itu wakil tertinggi di dalam organisasi. Ingat itu bahwa, dan Pak Isam ada di dalamnya. Sebagai Rais Suriyah. Itu di bawah wakil Rais Am. Jadi urutannya adalah, Rais Am, EBNU adalah Kiai Haji. Sampai EBNU adalah ketua Majusulama kita, Kema'ruf Amin. Wakil Rais Am adalah Pak Kiai Haji Miftahul Ahyar. Nah, baru di bawahnya itu adalah Rais Suriyah. Ada Khatib Suriyah. Nah, saya kira ini semua kan di dalam organisasi ada hirarki. Iya, hirarki. Ada strukturnya. Artinya kalau sudah ada satu, dan itu atas nama disebutkan di sana surat tugasnya sebagai mandat dari PBNU, maka yang seharusnya, yang di bawahnya tahu diri lah. Kan begitu. Bagaimanapun keahlian dan kema'fumannya di bidang agama, tidak mungkin melampaui wakil Rais Am. Atau mewakili Rais Am sekalipun, Kema'ruf Amin kan begitu. Saya ke Pak Suparji. Pak Suparji, jika demikian tadi disebutkan bahwa Kiai Haji Ahmad Isomuddin mewakili pandangannya secara personal. Tidak dalam struktural ANU begitu. Dan lantas kemudian diberikan kesempatan untuk bersaksi di muka persidangan. Lantas akan seperti apa nilai kesaksiannya jika demikian? Ya, kemudian nilai kesaksian atau nilai keterangannya. Jadi, yang bersangkutan tidak akan bersaksi, karena kesaksian itu kan melihat, mendengar, mengalami sendiri. Tetapi yang disampaikan adalah berupa keterangan. Keterangan. Keterangan itu membuat terang persoalan. Nah, bagaimana nilai keterangan tersebut itu? Sangat tergantung dari majelis hakim menilainya. Tetapi melihat latar belakang yang seperti itu tadi, kemudian menimbulkan keraguan dari majelis hakim untuk mengikuti pendapat dan pandangan dari ahli yang bersangkutan. Karena mengingat bahwa mungkin saja pertimbangan-pertimbangannya itu bisa bersifat pribadi dan kemudian berbeda dengan pertimbangan-pertimbangan organisasi atau institusi. Jadi, menurut saya bahwa hakim akan menilai keterangan seseorang itu valid, nilai memiliki pembuktian atau tidak, sangat tergantung dari objektivitas, rasionalitas, netralitas dalam memberikan keterangan tersebut. Dan juga sangat tergantung dari latar belakang institusi yang memberikan mandat atau tugas kepada yang bersangkutan. Kalau dua orang, sama-sama ahli di bidang agama, yang satu mendapatkan surat tugas, yang satu tidak mendapatkan surat tugas, tentunya legitimasi, validasi lebih kuat yang mendapatkan surat tugas tadi. Dan ada kecenderungan majelis hakim akan mengikuti yang mendapatkan legitimasi tersebut daripada orang yang kemudian atas nama pribadi. Meskipun itu tidak dilarang, tetapi kemudian untuk memberikan keyakinan, memberikan kepastian akan keterangan seseorang, akan lebih meyakinkan kalau berdasarkan surat tugas dari institusi yang menaunginya. Dan jangan diingat juga, Bung, bahwa di dalam permohonan pertama kali bales krim kepada PBNU, itu bukan kepada personal, tapi kepada pengurus besar natural ulama untuk diminta saksi seorang untuk diminta keterangannya sebagai ahli agama. Demikian pula kepada Muhammadiyah. Jadi kepada organisasi diminta, bukan kepada orang perorangan. Nah ini saya pikir juga membuat untuk pertimbangan majelis yang mulia, bahwa demikian adanya. Yang dimintakan di dalam berkas BAP jelas, bahwa ke Imitahul Ahyar, mewakili PBNU, dan ke Bebuya Yanwar Yahya, dari Muhammadiyah. Saya pikir sudah clear ini. Namun apapun itu, saat ini, seiring kita berdialog di sini, di ruang auditorium Kementerian Pertanian, sedang dilakukan uji terhadap pesaksian yang disampaikan oleh Kihai Haji Ahmad Isamuddin, yang mengaku secara personal bersaksi begitu untuk dari pihak litigasi AHOK, yang merupakan, dalam struktural dia merupakan Rais Suriah PBNU. Kami masih akan hadirkan special report terkait dengan isu yang sama pemirsa, mengawal jalannya sidang AHOK pada hari ini. Namun saya, Abraham, akan pamit. Akan dilanjutkan oleh saya, Laura Elvina. Terima kasih. Sampai jumpa. Tidak kuat.